bismillahirrahmanirrahim jadi kalau saya di acara-acara ada adegan ngobrol ambas pukang tarot saya musrik ya tapi saya dibayar nanya aja nanya ke mereka nih ya gimana dong gak diterima 40 hari sholatnya gak usah nanya-nanya ke orang-orang kayak gitu pak kadang-kadang gitu di acara tiba-tiba kita datang ke tukang tarot gitu tukang tarot itu yang gimana ngeramal-ramal ngeramal pakai kartu wah disini ada laki-laki memegang senjata berarti kamu gitu-gitu cuma suruhlah ramal dirinya sendiri bisa enggak eh ya maaf ya ada yang ngeramal-ramal tapi kematiannya sendiri ternyata gak bisa diramal iya 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 aku mau nyebutin nama ya ntar nama ya ntar nama ya di tit ya aduh aduh saya banyak diserang sama muridnya gimana bentar dulu aku oh di record ini saya atas nama Muhammadiyah kemarin pemuda Muhammadiyah sudah mengundang beliau secara resmi untuk dialog terbuka karena banyak banget murid-muridnya itu yang ngadu domba dan apa istilahnya ya nyerang gitu loh secara pribadi dan organisasi nah dan itu ternyata basic serangannya itu dari potongan-potongan video orang dari ceramah saya ceramah saya dipotong-potong tuh terus disandingkan nama video beliau akhirnya jadi kemana-mana ya saya amat albis ini juga pernah digituin juga kan ya tapi sebenarnya secara umum ada hal yang saya setuju ada pula yang tidak setuju awalnya tawhid banget tapi lama-lama saya mulai ketakutan sendiri karena yang jadi permasalahan kan mengabarkan ya dia bisa ngeliat jin jin atau apa nah itu nah ini kita membahas ngeliat jin dulu nih nah Ustaz bisa liat jin gak? bisa itu itu jeans itu blue jeans enggak Ustaz bisa liat jin gak? jin gak? ngeliat jin kalau ngeliat dengan mata kepala saya enggak bisa tapi merasa kalau ngerasa semua orang pasti ada dan bisa aku juga semua orang makanya ada ketika datang lebar-lebar bulu kuduk itu kenapa? bergesekan energi antara kita sama mereka itu frekuensinya beda nah ini daerah sini yang paling apa? yang paling sensitif tangguk makanya koviatrox ini kan koviatrox dalam bahasa hadis ini itu yang jadi pusat ikatannya setan di tubuh manusia kalau bangun lepas semuanya malam wudhu sholat lepas semua fahas baha nasyid tonto iban nafas dia akan berbagi hari dengan semangat dan jiwa yang baik tapi kalau enggak fahas baha kaslan khobit tonto nafas dia akan berbagi hari dengan lesu males-malesan dan jiwa yang buruk moodnya hilang itu digelayuti yang mau mereka makanya ustaz saya itu ketika mengajarkan cara ini ngobati orang-orang yang agang wajin dan sihir yang parah apalagi sampai dibuat depresi wajib bangun malam wajib sholat tahajud bagi mereka dan dimandiin di pegunungan jam 2 malam habis itu suruh baca Quran atau kalau misalnya masih linglung yang penting kita bacakan Quran dan mereka terbiasa bangun disitu lama-kelamaan nanti akan normal aku kan suka berinteraksi dengan teman-teman ODGJ orang dengan gangguan jiwa tapi terapinya ketika mereka sama aku dimandiin biur sadar kesadaran itu nambah itu juga berarti ODGJ itu bisa jadi ada jinnu juga bisa jadi karena sebenarnya masalah penyakit jiwa dengan gangguan setan itu bagaikan mata uang yang berbeda ini berbeda sisi tapi saling melekat gangguan setan dengan gangguan pejiwaan yang gangguan setan itu kan membuat orang itu jadi keras hati dan juga ada penyakit di hatinya ini ada di Ijus 17 sholat al-Hajj ayat 52 yang mana Allah menimpakan gangguan setan itu ya kepada orang yang punya kriteria keras hati dan ada penyakit di hatinya itu nah ini makanya saya katakan gangguan setan sama gangguan jiwa awalnya memang sama karena mereka yang mengikuti bisikan setan dalam hatinya ada yang suruh bunuh 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 lompat lompat kayak kilptomania gitu kan suka ngambil ngambilin klepto itu kan dibisikan dalam hati was-was ambil 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 ambillah oke kalau ada anak kecil yang bisa lihat makhluk itu gimana itu kembali ke tadi ya yang ngeliat jin ya atau indigo saya baru bikin buku yang rahasia indigo nah ini tentang ngeliat jin sendiri memang ada fatwa dari imam syafi'i man sa'ama anna huru al-jinna abtolna syahadatau eh sorry maaf man sa'ama min ahlil adalati siapa diantara ahlul adalah ahlul adalah itu orang yang terkenal kesolehannya kealimannya dia kalau zaman sekarang yang santri ustad kiai atau yang semisalnya dia ngaku bisa ngeliat jin kami tolak persaksiannya ilaan yakuna nabiyan kecuali dia seorang nabi ini kau lihi ta'ala berdasarkan firmanya Allah dalam surat al-a'ruf ayat 27 inna huyarokum wawakobiluhu min haisulatarunahum sungguhnya iblis dan kobilahnya melihat kalian dari tempat yang kalian gak bisa lihat mereka tapi gini ini perkara orang yang nyampaikan apa yang dia lihat kalau hanya melihat jin itu itu gak dosa kan anak kecil sekarang itu kenapa banyak yang tiba-tiba itu ada memek memeknya lagi gitu-gitu kalau anak-anak anak-anak yang masih polos nih kadang-kadang memang ditampakin sama mereka ditampakin wujud-wujud yang tak kasat mata ya karena kadang-kadang ada ilmu-ilmu yang nurun ke anak cucu ilmu-ilmu titisan lah jinasat itu kalau bahasa kita tapi lama-lama bisa ilang ilang kalau dia dibekali ilmu tawhid yang benar tapi kalau dipubuk akan terus sampai nah masalahnya ada orang tua yang bangga oh anak saya ini bakat jadi wali wali murid atau wali apa gitu kan wali kelas masih kecil udah dibilang wali kan wali itu kan syaratnya dia muka balik ya dia sudah balik baru dikatakan wali karena dia bisa beriman dan bertakwa sama Allah anak kecil yang seperti itu kalau ditanya ini mas besok nomor togelnya berapa kadang-kadang ada kejadian apa semakin dia diasah nanti kemampuannya semakin meningkat terus jadi kalau seperti itu diluruskan oleh orang tua kalau lihat kayak gitu ya nak gak apa-apa itu makhluk Allah kita berdoa sama Allah pasti Allah akan melindungi jangan di jangan terlalu di ditanggapi banget ada anak yang tiba-tiba bisa bahasa Arab pernah dia gak belajar nah itu dimasuki lidahnya ada juga anak yang tiba-tiba bahwa Quran pernah dia tidak mengapa itu pernah ada di kontor adik kelas saya iya dia anak baru belum mahfal Quran sama sekali belum mahfal Quran sama sekali bahasa Arab aja masih belum bisa masih baru itu dirukyah waktu itu yang merukyah adik kelas saya juga baca surat Al-An'am di Jus 7 eh dia lanjutin lanjutin bacaan Qurannya wah genial hafal Quran nah itu berarti ujimnya Islam Islam ada yang Islam fasik ada yang Islam yang beneran kayak manusia aja haaa walaupun dia Islam aku-ngakuan biasanya aku ini menjaga dia kamu bukan menjaga tapi menyakiti dia dan menghilangkan akalnya dan membuat dia tidak mandiri oke untuk percaya pada dirinya sendiri itu seperti itu hujah kita kuat oke baik-baiknya kita bener gak yang mana nih kalau yang ngeliat-liat dia nyampaikan ngeliat yang ganggu ini dan itu itu gak benar bacaan itu ya kalau misal dibaca lengkap dengan bacaan Quran gak masalah cara kurannya gitu mulu eee maksudnya ya dalam rangkaian ada namanya mantra jawa namanya mantra sabdo dadi sekali sabda dirangsung jadi itu gak boleh itu sirik oke